hei assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai lagi dengan gue zaki fakir liquid ya hari ini kita akan membuat sebuah video yang sebenarnya konsepnya agak beda sama seperti video-video yang lainnya kalau kalian masih ingat gue pernah bikin sebuah video soal tips ngepuff di mobil nah sekarang kita akan jalan-jalan san mori menggunakan motor ini kita akan kasih tips gimana caranya supaya ngepuff di motor makin asik no kalau pengen tau nih gue apparelnya hari ini pake baja ini semuanya dari yellow corn ya ini jaketnya yellow corn ini juga glovesnya dari yellow corn dan ini semuanya gue belinya di rider sport ada beberapa cabang ada di sedayu sama di gandaria tapi gue lebih seringnya di gandaria tapi helm ini gue belinya di sedayu nih simpson jadi pengen kalau yang pengen beli apparel motor apakah itu jaket, celana gloves lo bisa cek ke rider sport juga helm juga mereka dijual harganya juga keren harganya juga kompetitif lah kayak gitu oke mari kita jalan guys sekarang gue tinggal pake gloves doang nah ini sebelum kita jalan kalau gue sih pastikan kalau misalnya lo bawa RDA kayak gini pastikan ini ditaruh disini ya ditaruh di dalam box gini supaya lebih aman plus jangan lupa juga apa namanya kondisi modnya harus dalam keadaan terkunci atau lebih amannya dalam keadaan mati kenapa? karena kalau kita taruh disitu kita gak tau kondisinya misalnya ke pacat-pacat atau gimana lebih amannya kita taruh dalam keadaan dia switch off atau tidak aktif seperti itu nah jadi kita buka dulu lidnya kita taruh disini semuanya oke supaya aman ya kalau udah gitu tutup langsung ke kunci dia nah sudah ready sudah di atas motor yang paling penting adalah jangan lupa safety riding ya guys lo harus pake gloves terus kayak gini terus juga lo juga pake jaket ya kalau bisa yang ketutup sih karena menghindari hal-hal yang tidak dinginkan lah terus pastikan juga kalau lebih bagus lagi ada protektornya nah kalau buat teman-teman yang suka nge-puff-puff di jalan menurut gue lebih asik pakenya helmnya half face atau modular kayak gini jadi jangan pernah pake full face kenapa? karena kalau pake full face gimana cara nge-puffnya? jadi lebih aman kayak gitu guys oke mari kita jatuh selamat menikmati selamat menikmati nah gue sering banget ngeliat teman-teman ada beberapa yang riding terus sambil nge-puff nah ini sebenarnya satu hal yang menurut gue salah karena pertama adalah megang konsentrasi kita karena kalau kita bawa motor kan pasti harus pegang stang menggunakan kedua tangan kita ya nah kalau kita nge-puff kan otomatis satu tangan akan berada di device-nya terus yang kedua adalah lo gak akan dapetin rasa yang maksimal karena ya bagaimana dapetin rasa yang maksimal orang angin dari depan tuh berasa kencang banget jadi ya lebih baik dalam kondisi yang pelan atau mungkin berhenti seperti itu ya lampu merah adalah spot paling tepat ketika lo mau nge-puff nah tapi yang paling penting adalah yang harus diperhatikan gue sih gak saranin pake device yang gede jadi better pake pot saja terus letakkan di tempat yang mudah terjangkau dan yang paling penting adalah lo harus perhatikan sekitar jangan sampai cloudnya itu mengganggu orang sekitar kalian seperti itu guys habis itu udah langsung selesai di kantongin lagi deh dan juga jangan taruh di jangan pake land yard ya karena akan mengganggu nanti seperti itu guys dan juga buat temen-temen yang suka pake POD dan juga pake land yard gue sih gak saranin land yardnya itu dikeluarin ya dikeluarin dari jaket karena debu-debu yang ada di luar sana akan masuk ke dalam catridge kalian dan itu akan sangat mengganggu dan juga bisa mempengaruhi rasa dan juga ya pasti ya siapa juga yang mau disiapkan debu kayak gitu selamat menikmati 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 selamat menikmati